mencari monyet yaitu monyet khas pulau Borneo yang mana monyet itu bentuknya cukup unik dia oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Dharma ramadhan official dan di video kali ini aku akan coba untuk jalan-jalan mengelilingi kampung air nah di video kali ini aku akan jalan-jalan menggunakan perahu ataupun speedboat jadi untuk keseruannya seperti apa silahkan diikuti video ini sampai habis dan jangan di skip karena kita akan mengelilingi kampung air di negara Brunei Darussalam seperti apa videonya Ayo kita langsung menuju ke perahu tersebut ini perahu sudah menunggu jadi kita akan terus jalan selamat menikmati oke guys jadi sekarang aku sudah berada di atas kendaraan yaitu speedboat nah yang mana kita akan jalan-jalan mengelilingi seluruh area kampung air bisa kita lihat kesana itu adalah ada juga istana Nurul Iman yaitu istana kerajaan negara Brunei Darussalam yaitu Sultan Haji Hasan al-Gulkiyak nah kita akan menuju ke sana kita akan jalan-jalan di sana kita akan melihat suasana dan juga keindahan kampung air jadi ikuti terus videonya selamat menikmati oke jadi ini adalah salah satu wisata kampung air di negara Brunei Darussalam yang mana perjalanan kita menggunakan speedboat nah selain itu disini juga ada banyak sekali eh kendaraan-kendaraan yang bisa gunakan yang bisa kita gunakan jika kita ingin berwisata seperti yang terlihat di depan ini di depan itu adalah salah satu eh alat transportasi air yang berada di negara Brunei Darussalam dan tidak hanya itu disini juga ada beberapa alat transportasi wisata air seperti kapal tapi saat ini belum terlihat biasanya kepada sore hari kapal-kapal tersebut baru akan terlihat oke jadi ini adalah eh video pertama kali video video pertama aku yaitu eh mengelilingi daerah kampung air dengan menggunakan speed speedboat ini adalah pertama kali aku melakukan traveling di negara Brunei Darussalam menggunakan speed speedboat nah ini saat ini kita akan melakukan perjalanan menuju sana menuju ke sana yang mana kita akan melihat eh suasana di sana seperti apa semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan juga eh hiburan untuk teman-teman dimanapun berada dan untuk harga speedboat ini sendiri jika kita ingin berkeliling ataupun jalan-jalan di wisata kampung air ini kita memerlukan uang merogoh kocek kurang lebih 100.000 ya kalau kita rupiahkan tapi kalau kita hitung ke uang dolar ataupun uang dunai itu hanya 10 ringgit dan waktunya sebut satu jam nah dengan waktu satu jam itu kita bisa menikmati keindahan kampung air kampung air dan juga eh alam yang bisa kita lihat di depan ini adalah eh alam liar nah disana banyak sekali tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan yang terlihat di tepi sungai dan disini aku tidak hanya banyak sendiri di sini juga ada beberapa youtuber yang juga membuat video seperti ini di sini ada Budi Budi Irawan dan juga Kang Edi Rianto official dan dibalik kamera ada Kang Jarben juga yang tidak akan bisa kalian lihat karena menjadi juru kamera Dharma Ramadan official Oke jadi ini adalah pemandangan indah alam di negara Brunei Darussalam yang bisa kita lihat ini di tepi sungai kita bisa melihat banyak sekali pepohonan dan terlepas dari ini disini sudah tidak lagi ada rumah karena ini sudah lewat dari kawasan kampung air nah di sebelah ini adalah istana istana Nurul Iman istana kerajaan Brunei yaitu Sultan Haji Hasan Alul Wulia nah disana juga ada beberapa orang yang sedang memancing menggunakan perahu dan untuk cuacanya hari ini kebetulan tidak tidak begitu panas jadi menambah kenikmatan dari perjalanan kita hari ini nah disana juga ada orang yang menggunakan perahu untuk jalan-jalan sekedar jalan-jalan menikmati suasana indah kampung air jalan-jalan menikmati Rusia dan perubahan selamat menikmati Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di kawasan yang cukup terpencil tapi kita masih di atas perahu sekarang kita mencari mencari monyet, yaitu monyet khas pulau Borneo yang mana monyet itu bentuknya cukup unik dia mempunyai hidung yang berwarna merah tapi sampai saat ini kita belum menemukan kita masih mencari karena kita sudah berada tepat di habitat dimana monyet-monyet itu hidup kita sedang berkeliling untuk melihat siapa tahu nanti kita bisa berjumpa dan kita bisa mengambil video seperti apa sih binatang itu karena binatang tersebut juga banyak diminati oleh wisata-wisata yang datang ke negara Borneo oleh wisata-wisata asing yang mereka ingin mengetahui keberadaan monyet-monyet tersebut karena tidak setiap waktu mereka bisa keluar dan tidak setiap waktu mereka bisa ditemukan dan sampai saat ini kita juga masih belum bisa melihat secara langsung kita masih mencari dan di depan ini bukan binatang yang kita cari ternyata mereka teman-teman kita jadi jangan sampai penonton salah menafsirkan sesuatu kita sedang mencari di tepian-tepian oh mungkin disana disana ada terlihat satu monyet tapi kayaknya itu monyet regular yang sering kita temukan bukan monyet khas belum menampakkan diri sedangkan cuaca saat ini sudah akan sepertinya akan turun hujan semoga saja mereka bisa cepat kita temukan oke guys jadi ini si binatang yang kita cari ini sudah mulai ada terlihat tanda-tandanya nah jadi habitat mereka seperti ini di pohon-pohon yang pohonnya lumayan rindang dan untuk melihatnya kita juga kesulitan oh itu di atas oh iya itu oke ya jadi disana sudah ada terlihat cuman tidak bisa kita lihat secara jelas ya karena tertutup oleh the daunan dan jumlahnya juga terbatas itu hanya ada satu oh itu disana ada itu kecil itu nah ini adalah nah ini bisa kita lihat ini cuman karena pengambilannya menggunakan handphone jadi tidak bisa kita melakukan zoom nah ini beda ya monyetnya tidak seperti monyet-monyet pada umumnya karena dari bulunya sendiri mereka sudah terlihat berbeda bulunya sedikit berwarna merah merah ke kuning-kuningan dan monyet tersebut juga tidak tidak memakan pisang itu jelas itu sana itu tapi kecil itu yang duduk itu berdiri itu kelihatan karena kita menggunakan handphone jadi cukup sulit ya untuk melihat mereka secara jelas guys iya itu gak mampu ngezoom gak bisa terlalu jauh jadi mereka berada disana kelihatan registrasi terlalu jauh selamat sampai di tempat tetapi tetapi jauh tepat terlalu jauh baik terlalu jauh tak harus tidak penggara perutian saya menalakan salam juga ruk bac buat Oke guys, jadi kita sudah sangat sedikit kesulitan Karena mereka juga sepertinya terganggu dengan kedatangan kita Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi di kampung air ini juga sangat unik sekali ya guys Karena disini juga sekolah-sekolah dan juga fasilitas lain Seperti rumah ibadah, pemadam kebakaran, dan juga masjid-masjid dibangun di atas air guys Jadi tidak hanya rumah-rumah, disini juga banyak sekali bangunan-bangunan lain Seperti restoran, warung Hanya saja di kampung air ini kita tidak bisa membawa kendaraan Jadi kendaraan-kendaraan mereka diparkir di area sebelah kampung air ini Yaitu di tempat parkiran khusus Jadi ketika mereka akan berjalan ke suatu daerah Mereka tetap harus menggunakan perahu Sampai ke tujuan di mana tempat mereka parkir kendaraan mereka Yaitu kendaraan darat seperti mobil dan juga kendaraan-kendaraan darat lainnya Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi mungkin sampai disini dulu pertemuan kita kali ini Karena kita sudah kembali dari tempat kita Tadi jalan-jalan mencari habitat monyet Dan kita sudah akan kembali ke Bandar Seribegawan Dan sebentar lagi kita akan sampai disana Dan kita akan kembali Jadi semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk kalian support channel ini Agar terus berkembang dengan informasi-informasi Dan konten-konten menarik lainnya Selamat sore dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!